Tokoh pendidik Para perangkat desa Seluruh warga masyarakat desa Atukore yang saya cintai Pertama sekali kita menyampaikan Ketika syukur hadirat Tuhan As anugerah cintanya yang berlimpah kepada hari ini Sebuah sejarah yang terukir di desa Atukore Seluruh warga masyarakat desa Atukore Menerima Sang jubilaris Yang ditunggu-tunggu Yang mana sebagai Proses demokrasi puncak Dalam hadatan pemilihan Pilkades tanggal 28 kemarin Telah sukses Dan hari ini kita terima beliau untuk hadir di desa ini Yang pertama sekali saya menyampaikan limpa terima kasih Kepada seluruh warga masyarakat desa Atukore Yang dengan partisipasi Telah ikut ambil bagian Dalam melaksanakan pemilihan Kepala desa Atukore secara langsung Di desa Atukore Demokrasi secara langsung dan dirasakan langsung oleh masyarakat Dan memilih dia yang akan memberi sebagai hamba Sebagai saudara yang akan melaksanakan tugas sebagai amanat kita Di kesempatan ini, di desa ini, di tanah ini Yang berikut Atas nama seluruh warga masyarakat Kami menyampaikan limpa terima kasih kepada Kepada tokoh-tokoh masyarakat Kepada para pemangku rumah adat Bapak ibu saudara-saudara yang telah mendukung Kegiatan sampai puncak di hari ini Ada beberapa hal yang perlu saya mau sampaikan Di akhir daripada masyarakat saya Yang mana sebenarnya Kemarin ada Berita Sebenarnya tanggal 3 Saya terima Kemudian ada lagi Berita datang Dan tanggal 30 Dari pagi Kecamat Telepon Tanggal 3 lagi Jadi dari sini dulu baru Kita sangat terima Tetapi Hari ini Ijitkan saya Untuk membawakan Sambutan ini Sekaligus pamit Sekaligus pamit Kepada seluruh warga masyarakat Desa Apukure Yang telah mempercayakan saya Telah Dengan Rela Menerima saya Di desa ini Walaupun cuma 2 bulan saja Pekerjaan perat Yang saya sudah lakukan Sepanjang Di akhir Masjabatan ini 2 bulan cukup Tetapi Cukup berat Untuk kita lewati Dan ini Saya pertama sekali Menyampaikan 5 terima kasih Atas dukungan itu Dalam Suasana Kebersamaan kita Atas nama pribadi Dan keluarga Saya menyampaikan Maaf yang sebesar-besarnya Atas Kebersamaan selama ini Jangan sampai Selama ini Ada tutur kata Yang kurang berkenan Ada Perbuatan-perbuatan Atau perilaku Yang kurang berkenan Kepada Bapak Ibu Saudara-saudara Sekalian Sekali lagi Atas nama pribadi Dan keluarga Saya menyampaikan Maaf yang sebesar-besar Yang berikut Yang berikut Hari ini Kita terima Saudara anak kita Kapal desa Atau Korea Yang terlanti kemarin Baikkan Yesus yang masuk Di dalam kota Yerusalem Di Elulukan Hari ini Dan Saya mau sampaikan Kepada kita semua Kita tidak boleh Seperti orang-orang Yerusalem Yang waktu itu Mengangkat Dan mengelu-elukan Yesus Dan pada saat itu juga Hari ini Kami nyatakan Atau kami katakan Bahwa saudara Adalah raja Dan kami juga Katakan Salifkan dia Ingat baik-baik Gaya dukung kita Gaya dukung kita Kepada anak ini Adalah Ketika beliau Kalau dia berjalan Kurang berkenan Sampaikanlah Ama Tolong Sampaikan yang sebenarnya Seperti apa kami harus lakukan Jangan diam-diam Lalu Main di belakang layar Kemudian anak ini Hari ini kita angkat Besok kita panting Saya berharap Agar Ketika kita punya kepala lesa ini Terpilih Kita berharap Enam tahun Dia bawa kita Desa ini Tanah ini Masyarakat kita Sama-sama Mendukung dia Sampai akhir Masjabat Sebagai manusia Pasti punya kekuangan Dan pasti punya kelemahan Kita semua yang ada di sini Dukung dia Apapun Terjadi Dia akan bekerja Bersama-sama Dengan kita Untuk membangun Kampung halaman ini Baik secara moral Maupun secara materi Ingat baik-baik Saya Mau sampaikan Satu hal ini Kepada Bapak Kepala Desa Tegore Bahwa Bapak Kepala Desa Tegore Saudara Bapak Yatimah Telajar Telah Dipilih oleh Masyarakat desa Ini Anda akan Melaksanakan tugas Di sini Sebagai Seorang pemimpin Seorang pemimpin Bukan sebagai Seorang penguasa Ya Bukan seorang penguasa Tetapi Dilakukan Pelaksanaan Kegiatan kita Di sini Dan sebagai Warga masyarakat Saya Amal tadi Saya bilang Seperti Seorang hamba Kita Buat Salah Kita buat Baik Adalah salah Apalagi Kita buat Salah Ini Menjadi Seorang pemimpin Yang perlu Melihat Kondisi Budaya Kondisi Sosial Dan Kondisi Yang ada Di Desa Tenggore Seperti Saya Mau Gambarkan Sedikit Kepada Bapak Bapak Desa Tenggore Desa Tujuan Wisata Desa Tujuan Wisata Yang Bapak Kamar Di sini Tujuan Wisata Salah Satunya Wisata Budaya Kita Sudah Menerima Saudara Dalam Konteks Budaya Hari Ini Desa Tujuan Wisata Yang Wisata Alam Ada Kita Benda Buralam Wisata Rohani Kita Punya Tempat Doa Wisata Religi Yaitu Tempat Doa Yang Satu Lagi Kalau Kita Angkat Adalah Wisata Bahari Kita Punya Pantai Sepanjang 750 Meter Mulai Dari Dari Wai Rajan Sampai Dengan Di Wai Bawak Itu Adalah Aset Kita Oleh Karena Itu Seluruh Warga Masyarakat Bersama Aset Ini Dan Serahkan Sempurna Kepada Bapak Polinesia Untuk Mengelola Aset Ini Secara Baik Secara Tuntas Agar Apa yang Menjadi Kita Akan Terwujud Yaitu Mencapai Masyarakat